Tapi sekarang kan lagi rame pencipta lagu sama bandnya kemarin Ahmad Dhani. Ahmad Dhani sama Once ada berseseru dan akhirnya katanya Oncenya yang tidak mau menyanyikan lagu Ahmad Dhani lagi. Kalau Terike kan kita tahu nih Terike sama The Groove. Sekarang kan udah pisah lagi. Ini udah kedua kali ya. Bagaimana? Katanya udah digantiin lagi ada vokalisa yang muda tadi katanya. Iya iya iya. Itu ngomong-ngomong The Groove, Groove apaan maksudnya? Iya. Emang. Dia hidup di dunia apa ya? Jadi dia emang udah berasa dari Madura. Groove the Groove Thaia. Groove the Groove. The Groove. Eh ini dulu yang pas pisah pertama itu tahun berapa Thaia? Jadi 2004 akhir aku ke 2005 lah ya. Jadi Terike makanya 2005 ngeluarin album Solo. Aku di berhentiin sama The Groove. Di berhenti-berhentiin. Oke. Bareng-bareng di berhentiin karena mungkin ya mereka pengen jadi bandnya cowok-cowok semua. Sebentar di berhentiin dulu. Ada satu-satu aja di situ. Fokus. Akhirnya kejadian lagi di tahun ini? Yes. Sebetulnya ini masalahnya sudah lama. Tapi sebetulnya bukan sama temen-temen. Aku tuh kurang cocok dengan manajemen. Oke. Manajemennya menurut aku tuh kurang kenal. The Groove tuh kayak gimana harus diapain. Emang manajemen baru? Sebetulnya manajemen itu dulu megang aku. Membantu. Bukan megang ini ya. Membantu. Jadi saya bilang ke temen-temen kayaknya mendingan gini deh si manajemen ini kita jadiin agensi spesial. Jadi hanya dia yang bisa jualin kita. Tapi manajemen The Groove nya dipegang sendiri. Jadi kita kelola sendiri kita telah evaluasi. Ya. Sehingga The Groove itu balik lagi ke tempatnya. Oke. Itu. Di proses itu? Di proses itu. Ada satu momen lah di bulan Maret yang aku kayaknya sudah habis sabar. Maret tahun ini? Tahun kemarin. Tahun kemarin. Iya kan buluan aku sama. Berarti masih pandemi. Iya. Jadi di Maret tahun lalu itu aku ada satu titik yang aku ngerasa bahwa bener ini harus diganti. Dan aku bilang lagi ke temen-temen. Kan itu sudah tiga tahun yang lalu ya aku omongin. Kayaknya udah gak bisa deh lo harus pilih gue. Atau manajemennya tetep mau ini atau gue gitu. Oke akhirnya mereka memilih. Mereka bilang ya manajemennya tidak ada kesalahan. Persoalannya cuma teh Rika aja. Wow. Jadi aku ngerasa oh yaudah itu gue yang aneh kali ya. Ya akhirnya aku memberikan option dua. Aku bilang ini The Groove pernah pisah jangan lagi. Gini deh karena aku memang sudah solo dan sudah sempat diberhentikan. Saya punya manajemen sendiri. Jadi aku main bisa sama The Groove tapi manajemennya berbeda. Supaya apa yang aku inginkan diiakankan lo sama manajemen pribadi. Jadi IO meng call The Groove untuk The Groove Rikanya dengan manajemen sendiri. Sudah jalan lima kota tidak ada masalah semua baik-baik. Oke. Sampai akhirnya tiba-tiba ada IO yang mau kami kumpul lagi main. Kebetulan dia WA ke aku. Aku kasih aku yang kasih nomor The Groove nya. Oke. Karena dia gak punya nomor manajemen. Dengan niat baik itu. Dengan niat baik tiba-tiba IO itu balik ke aku bilang. Maaf teh ini jawaban dari The Groove. Mulai dari hari ini kita sudah tidak bisa satu panggung lagi dengan Rika Ruslan. Pantisan dari sana. Ya akhirnya. Padahal selama ini beberapa lima kota tadi tuh. Ya. Rika Ruslan ada The Groove ada bersatu juga. Kadang-kadang mereka sudah sama penyanyi baru itu ya yang featuring. Ya aku bilang karena gini. Kan kayak kita bikin perusahaan berarti ada profit disitu. Ya ada saham yang gue taro. Kalau lu mau pakai lagu gue kasih lah. Ke gue sebagai orang pendiri. Ya. Tapi kalau lagunya gak dibawain gak usah. Secara profesionalnya gitu. Aku nyanyiin lagu cover sama Tete misalnya. Ini Nagita ya Tete. Gini gini gini. Sayangku. Eh.